Terima kasih. 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 Wah. Bagus banget. Yang paling bagus yang bawah ya buat ibu-ibu ya. Ya kan banyak opa-opa. Jadi Santa Claus ya. Ini keren sih. Bagus banget sih untuk foto-foto sih. Ini mana ya? Hongdae kali ya? Itu di Shincheon. Oh Shincheon. Kok ibu tau sih ini Shincheon? Itu kan ada tulisan deh tuh. Oh iya. Oh iya. Oh iya bener. Aduh. 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 Hostnya gak baca ya. Wah barunya di distrik so damn gue ya. Emang pastinya sih banyak bakal ada acara-acara of it kayak gitu. Banyak kayak di Korea. Lo sendiri pernah gak sih? Natal di Korea sendiri atau lagi vibe-vive Christmas atau New Year? Natal di Korea sih belum pernah tapi waktu itu pas banget tahun 2018 tuh aku datang Januari. Jadi vibe-nya masih Christmas gitu udah gitu. Winter kan dingin terus dekorasi-dekorasi dimana-mana tuh masih Natal terus yang kayak lampu-lampunya tuh masih ada. Lucu-lucu gak sih untuk foto-foto? Lucu-lucu banget nah tempatnya bagus-bagus tapi tuh dingin banget kan kayak pas kesana tuh paling dingin minus 17. Jadi tuh beberapa yang udah harus pake heat tag, pake coat, udah campur-campur jadi kayak kalo mau foto juga menggembung gitu kan. Dan masih berasa dingin ya? Masih-masih berasa dingin. Luar biasa. Jadi yang mau ke Korea Natalan atau Januari gitu-gitu pastikan membawa banyak. Karena itu dingin banget yang sampe agak-agak perih ke muka. Waduh ya jadi itu ya buat kalian yang pengen ke Korea harus di persiapkan. Dan ngomongin soal yang festival di belakangnya itu tuh diselenggarakan ya kan ketika hari menuju tanggal 25 nih ya. Jadi lokasinya mulai dari Sechun Shincheon hingga Universitas Yonsei ya. Dan selain dekorasi Natal juga yang cantik di sini kalian juga bisa menemukan banyak banget penjual barang dan makanan yang lezat. Bahkan ditemani oleh musisi yang akan tampil di festival ini. Waduh asik banget ya. Banyak bazar, banyak festival biasanya. Ajak keluarga, ajak pacar, ajak temen tuh seru banget ya. Seru banget. Di momen-momen kayak gini. Oke yang kedua itu ada di area sekitar Myung Dong ya di katedral sendiri ya ini ya. Wow lucu banget. Wah ini untuk koto-koto lucu banget. Jika ingin lakukan ibadah ya bener ya. Di katedral salah ini. Jadi boleh datang ke katedral Myung Dong nih ya kalau mau sekalian ibadah ya bener ya. Di sini akan ada peragaan kelahiran Kristus juga dan terbuka untuk umum. Jadi sambil liburan tidak lupa untuk ibadah ya bang. Bener-bener. Tapi buat yang tidak merayakan jangan asal foto-foto aja harus menghormati ya. Yang lagi ibadah foto-foto yang diganggu. Kalau di luarnya kan tuh cahaya-cahaya bagus mu ya. Masih gapapa ya kayak gitu bu ya. Siap-siap. Oke nah yang ketiga nih ada area sekitar Myung Dong ya atau terkelilingnya nih ya. Wuuuh pohon antara gini banget cuy. Nah yang kayak gini-gini tuh kalau Januari masih ada sisa-sisa. Masih ada ya sisa-sisa. Tapi kayak kalau pohonnya udah mulai dicabut-cabut. Hmm bener-bener jadi tempat ini. Tapi lampu-lampu. Tempat ini tuh kalau nggak salah yang jadi kalian bisa berfoto-foto ada saat berbelanja ya. Ya kan dengan dekorasi natal yang indah. Dan jalan yang dikenal sebagai Christmas Story Road ini menyuguhkan juga pasar natal fantasi spesial. Wadaw ya. Ya ini bagus banget ya. Bener sangat fantasi banget. Dan belanjanya juga fantasi banget. Pasti bilang waduh dompet saya tidak cukup. Jadi kita berfantasi aja untuk sanggup pembelinya. Seperti itu. Windows shopping jatuhnya. Iya bener. Yang pentingnya cuci mata. Bu. Cuci mata. Cuci dompet juga bisa sih. Agak kasian ya. Iya tapi kasian pula nggak tau mau gimana apa. Dideportasi aja ya. Oke. Nah yang selanjutnya ada kue natal nih ya. Wow lucu banget ya. Jadi ya menurut gue sih ini yang paling nggak ketinggalan dari trennya pada saat natal nih. Itu kue natal dong. Nah di Korea Selatan nih semua toko membuat kue spesial natal dengan dekorasi yang lucu dan unik nih. Selain itu juga sering dilakukan orang Korea pada saat natal untuk bertukar kado ya kepada keluarga atau temen. Nah sama aja kayak disini ya tukar kado. Di sini juga ya tukar kado ya. Secret Santa. Tapi udah lumayan jadi tren ya sekarang ya. Iya nggak sih. Aku juga abis tukar kado kemarin sama temen-temen. Bener bener. Asal jangan tukar pasangan aja. Oh iya. Aduh bahaya dong. Karena kasian gue nggak ada pasangannya. Apa yang mau ditukar? Iya 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 iya. Aku agak hafi ya. Aku kegetok sama cincin aku sendiri tapi yaudah nggak apa-apa. Nah abis ini kita akan membahas tentang aktris kora yang pastinya yang memeriahkan natal nih nanti. Kita akan bahas itu jadi. Oke. Nah kalau gitu kita akan membahas tentang aktris kora selatan yang memeriahkan natal ya. Nah kalau gitu nih banyak juga artis-artis yang menyanyikan lagu tema natal ya. Dan yang lagi hit banget nih Rose ya. Blackpink Rose. Rose. Bacanya Rose apa Rose sih bu? Rose. Rose ya oke. Aduh cakep banget. Oh my God. Jangan dilihat jodoh aku. Eh? Nggak ya jauh ya. Oke jadi ini Rose ini menyanyikan lagu The Christmas Song. Ini termasuk lagu lama bu ya kalau nggak salah ya? Iya dia cover doang. Cover ya jatohnya ya bener. Tapi itu menambah meriah juga. Dan juga ada Park Bogem ya. Park Bogem. 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 Park Bogem ini membawakan lagu Happy Christmas juga ya. Wow pasti dengan suara beratnya Park Bogem itu agak berat kan ya pas nyanyi ya. Iya nggak sih? Ganteng. Iya makasih. Yang penting ganteng ya. Ganteng. Yang penting ganteng. 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 Mau nyanyi apa aja juga nggak apa-apa. Iya juga sih ya. Kayanya natal makin meriah ya kalau ada Park Bogem ya. Siap. Tapi kalian udah denger lagunya belum sih? Aku belum. Aku udah denger dengan Rose. Rose. Gimana dia membawakan dengan aransemen baru apa masih aransemen lama? Beda sih. Kebetulan nyanyet nggak tau lagu lamanya. Bener. Bener. Nah oke mantap sekali ya. Nah dan sekarang ini juga Idol Kpop yang memeriakan natal dengan foto tema natal juga. Nah ini ada foto-foto dengan tema natal nih Idol Kpop yaitu winner kemarin nih pas banget di konsernya ya. Jadi Elsa. Selatan di Jakarta. Parah sih. Parah sih. Aku boleh berkata kasar nggak kepadamu nih? Parah sih. Hun tuh kemarin kenapa sih? Jadi nih kan gue nonton juga nih kemarin nih ya. Jadi Hun ini tuh tiba-tiba nggak keluar aja gitu kan nggak tau. Pokoknya keluar duluan tuh Rudolf ya kan si siapa? Si Yun. Terus keluarlah si Santa. Si Mino. Baru keluar si ini nih. Olaf. Jino ya kan. Jadi Olaf. Jadi mana sih Hun ini kalau lama banget keluar? Tiba-tiba dia keluar ya kan dari samping drummernya. Jadi Elsa cuy. Tapi kamu itu dimananya tuh? Aku ada. Aku tuh di pojok sini nih. Oh keliatan gue. Gue udah nyari. Oh ya ada gue. Nggak keliatan sih topinya sih. Oke. Dan terus selanjutnya nih ada siapa lagi nih ya kostum dengan ini nih. Tema-tema Winter dan Natal. Kim Yo Hyun ya? Kim Hye Yoon. Maaf gue orang Jakarta. Kim Hye Yoon. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Orang Hye Yoon dimana nih? Kayak hiasan Natal. Oh itu mungkin kayak tadi ya. Yang kayak di sana banyak yang hiasan atas dia foto gitu. Bener-bener. Dia artis drama ya kalau nggak salah ya? Iya. Yang itu kan ya Sky Castle ama tadi drama yang nge-hits banget. Yang Extraordinary U. Extraordinary U ya. Yang sama Road. Oke. Masuk artis selanjutnya ada siapa lagi nih? Wow. Song Ga In ya? Wah lama banget. Brown Eyed Girls. Ya. That's right. Dia lagi jadi Rudolph. Jadi Rudolph disitu. Kamu siapa disitu? Saudaranya kali ya? Iya kali. Aku nggak tau. Oke. Dan selanjutnya ada Itek. Leader dari Super Junior sendiri. Waduh. Itek banget nih. Oh bukan. Ini twice. Ini siapa? Oh itu tadi Nayeon ya? Dia kasih lihat anjingnya doang. Iya. Oh anjingnya doang. Oh ini anjingnya Itek ya. Tapi hiasannya udah Natal-an. Ini anjingnya tipenya apa Bu? Oh. Pemarah cemburuan. Pemarah cemburuan. Bicon ya? Oh Bicon. Pemarah cemburuan banget. Lucu banget. Lucu banget. Tapi memang anjingnya itu eksis banget sih. Iya sih. Mungkin dia buat akun sendiri udah puluhan MMA. Kayak anjingnya Chanyol, anjingnya Sehun dan. Iya siap. Dan selanjutnya ada istri aku Nayeon dan juga Suyu. Cuy. Cuy. Oh my god. Cuy. Menambah keindahan pohon Natalnya dia disitu ya? Bener-bener. Ada yang kurang sih disini sih. Dia kan lagi begini. Pasti beneran. Gua begini. Gua begini. Tunggu-tunggu. Nah kamera. Nah ini cocok kan? Enggak. Sebuah usaha. Yang bagus sekali. Oke lanjut lagi. Ada Chuy lah dengan Donald Bebeknya. Kayaknya masih satu tema ya sama Nayeon ya? Kayaknya masih sama gak sih Pono itu? Masih sama kayaknya masih sama sama Donald Bebek. Next ada lagi? Oh. Oh my god. NCT. NCT ya? Wow. 127 ya? 127. Terus selanjutnya? Ada. Oh. Ini Ryujin ya? Izzy. Izzy ya? Ryujin ya? Ya gak sih? Ya bener. Yang terakhir? Oh. Brand new. Brand new. Brand new. Brand new. Wow. Mereka tetap tampil apa ya? Elegan. Asik lah. Pokoknya keliatannya warm. Vintage. Vintage. Ada apa? Ensangnya gak ada. Ensangnya. Ensang kan masih berpromosi bersama. Oke. Mungkin Ensangnya lagi di ikan. Ada sih. Oke. Itu Ensang. Dan langsung aja masuk ke musik terfavorit sepanjang 2019. 2019 dan drama terfavorit sepanjang 2019 nih. Nah pasti lu pernah ngikutin dong yang drama-drama dan film yang lagi hits banget di 2019. Lu paling sukanya sama apa di 2019 ini? 2019 apa? Drama film nih? Drama film boleh? Drama Vagabone. 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 Senggi. Itu kayaknya masih nangis. Pagaban 2 aja sih. Film? Terus film itu yang ini, yang Yuna. Oh Exit. Exit. Oke. Kamu? Seru ya Exit ya? Terus nontonnya. Aku apa ya? Udah lama gak nonton drama. Film? Film terakhir kayaknya nonton filmnya Henry. Oh Henry. Oh yang itu ya? Yang anjing itu ya? The Dog's Tale kalau nggak salah? Itu sedih. Henry nya sangat boyfriend. Iya dan Henry nya sangat boyfriend. Drama menurut gue itu Sky Castle. Sky Castle hype banget sih. Filmnya Parasite. Oh iya Parasite. Parasite gila. Masuk Grammy ya? Eh masuk Oscar ya? Parasite best sih. Parasite gue nonton Parasite. Kelar-kelar diem dulu. Emang gue juga kayak anjir anjir. Gila tuh film best. Itu iya bagus sih Parasite. Nah oke. Dan sekarang ini K-Popish drama juga udah ngasih tau nih. Lagu dan drama favorit mereka. Versi mereka juga di 2019. Langsung kita baca di Instagram ya. Kira-kira ada apa aja. Ayo Janet boleh dibaca. Dari Rara Sanggi. EXO Obsession dan Extraordinary You. Wih ini lagu ya. Lagu dan drama. Lanjut. Slapingnya. Oh iya Kak Sarah. Dari Diana Snita. EXO dan BTS. Extraordinary You. The Tale of Knock Do. Sama Melting Me Softly. Melting Me Softly. Bedaya. EXO Obsession akhir tahun banget sih. Obsession gotta go. Emang snapping ya. Emang sih. Emang snapping juga. Emang hits banget ya. Goda go juga ya. Oke terakhir. Dari Va Fitriya 25. We Go Up. Boom. NCT Dream. And Vagabone. Sama Extraordinary You. Extraordinary You tuh emang. Bumperable banget sih ya. Ini semua orang-orang. Buat remaja-remaja ya. Tapi kok gak ada yang jawab X1 gitu ya. Sama produce X gitu kan. Kok lagi hype banget. Betul banget. Oke. Yang terakhir nih ya. Ada lagi. Oke. Dari Amel Ginting. Obsession EXO. Love Shoot EXO. Oke EXO L. EXO L ya. Oke. Dari Via Vipa. Dia bilang Astro Blue Flame album ya. Dan juga drama rookie. Historian Go He Ryung. Wah. Gue gak tau tuh. Wah. Dari Nisa juga nih. Find Taeyeon. Dan juga Hotel The Luna. Oh iya. Hotel The Luna. Itu simple. Tapi kayak membekas banget gitu loh. Fuzi. Oke. Yang terakhir. Silahkan Bu. Fuzi of Seventeen. Miracle. Sama drama koreanya The Tale of Nokdu. The Tale of Nokdu. The Tale of Nokdu nih kayaknya juga hype banget ya. Iya. Nanti dia nonton kalo libur. Nonton sekilas-sekilas doang. Ternyata gitu dia. Ceritanya tentang apa? Itu kayak jaman-jaman dulu gitu. Oh. Jaman dulu ya. Oke kalo kayak gitu. Buat kalian jangan kemana-mana. Karena kita bertiga mau ke jaman dulu-dulu. Jaman ke dulu-dulu. Kalau sudah ada episode ini. Pasti tetap di Short Life Kipop. See ya. Ternyata. 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 Ternyata.